menghapal itu level kognisi yang paling rendah itu ya, belum apa-apa udah biarkan aja gak ribut dia dia pengen ngaji semoga dia sempurna nanti lanjut oke, baik jadi malaikat itu apa? tekan orang yang sudah sampai kepada Allah dan mengatakan kalau Rabbun Allah sudah mengatakan Tuhanku adalah Allah sumastakamu pasti dia teguh pendiriannya tatanazala alaihimul malaika maka turun dalam dirinya tekan yang kuat tekan yang kuat untuk apa? Allah Allah takhafu wala tahzan maka orang yang sudah benar-benar Tuhannya adalah Allah dua cirinya satu tidak takut dua tidak sedih nah kapan seseorang takut kalau dia dibawa oleh pikirannya ke masa depan kapan kapan seseorang sedih kalau sedang dibawa oleh pikirannya ke masa lalu makanya makanya saya sering katakan kalau kalian kalau kalian sedang duduk di depan saya ada rasa takut berarti kalian tidak ada di sini kalian sedang dibawa oleh pikiran kalian ke masa depan dan kalau sekarang kalian sedih kalian juga tidak ada di sini kalian sedang dibawa oleh pikiran kalian ke masa lalu karena yang hadir di sini saat ini sekarang pasti damai itu yang namanya kebahagiaan itu hadir sebetulnya hadir di sini saat ini sekarang rasakan kehadiran Allah dalam diri rasakan keberadaannya rasakan nafas kita rasakan energi yang mengalir dalam tubuh kita itu luar biasa itu yang akan membawa kita pada kedamaian jadi orang-orang yang mengatakan sesungguhnya Tuhanku adalah Allah kemudian dia istiqamah teguh pendirian dan tekadnya semakin kuat maka dia cirinya dua satu dia tidak punya rasa takut yang kedua tidak punya rasa sedih la tahof wa la tahsan keren gak ayat ini sekarang saya mau tanya kita sudah bebas dari rasa takut belum sudah bebas dari rasa sedih belum jadi kata-katamu sesungguhnya Tuhanku adalah Allah benar apa bohong gitu cara ngukurnya gampang kalau masih takut masih sedih setiap ketemu orang ngeluh setiap ketemu orang yang bicara susah setiap ketemu orang selalu saja protes tidak pernah damai itu sudah bukti ucapanmu yang mengatakan Tuhanku adalah Allah masih bohong Kartos ini ayat tidak usah ditafsir karena ini sudah jelas banget tidak ruwet kalau saya kemarin kasih kajian khusus kan tentang sholat lima waktu banyak yang mengernyitkan dahi agak berat katanya ayah kajian malam ini ya sekali-kali yang berat yang ringan terus nah ini ringan ini ringan tidak usah ditapsir jadi orang yang benar-benar Tuhannya Allah cirinya dua satu tidak takut dua tidak sedih itu aja tanya pada dirimu sekarang masih takut makanya ada seorang seniman dan saya setuju dengan kata-kata beliau menghina Allah itu tidak usah kau menginjak-injak kitab sucinya gak perlu khawatir saja tentang hari esok itu sudah menghina Allah kan yang suka membuat kita takut itu besok kan padahal besok kalau mesti hidup akan diperlakukan seperti sekarang hari ini pun kemarin kan dikhawatirkan betul? pernah mengkhawatirkan hari ini? ya pernah seminggu yang lalu kenyatanya kan kalian baik-baik saja duit ada? ada beras di rumah ada? ada udah minum kopi tadi? udah terus apa yang dikhawatirkan? betul gak? baju masih dipakai kan? HP ada kuatanya? ada galon di rumah ada? ada isinya? ada ngerti maksud saya? jadi kalau dipikir-pikir ya sebetulnya kalau kita mau hadir disini saat ini sekarang apa yang mau kita takutkan? apa yang kita khawatirkan? betul? ada gak yang berencana tadi pagi mau minum kopi disini? enggak kan? tapi sampai sini kopi ada siapa yang mengadakan? yang mengadakan siapa? ya semesta itu bekerja seperti itu begitu kamu tidak khawatir tidak cemas ya ada semakin khawatir semakin cemas semakin tidak ada jadi kalau gak ada kopi karena kamu mencemaskan tidak ada kenapa ada kopi? karena tidak dicemaskan tidak adanya kan ada Pak maksud saya? iya saya kemarin ke rumah sakit santosa sama istri saya begitu masuk ya mobil itu luar biasa padat kalau sore yaudah saya dengan istri saya ya terbiasa yaudah pasti ada parkir buat kita eh begitu saat begitu saya datang ada yang keluar masa orang selamanya disitu dan pas banget gitu pas dia keluar saya masuk dapet parkir yang nyaman nah orang-orang yang susah dapet parkir karena sejauh sudah berpikir saya nanti susah dapet parkir takut gak dapet parkir semakin gak dapet ini yang ringan-ringan dulu supaya gampang jadi kalau orang sudah mengatakan Tuhanku adalah Allah cirinya cuma dua gak takut gak sedih maaf ya kalau saya meragukan kalian maaf karena setiap ketemu yang diceritakan itu ketakutan aja betul gak? iya saya berfoto di jelekong takut ayah guru sakit saya aja gak takut jalan buat jelekong takut gak ada biayanya saya aja gak takut makanya kenapa saya turun tangan karena saya gak takut makanya ada aja duitnya pegawai disana bilang gak tau mereka panggil saya ayah semua mungkin karena yang lain panggil saya ayah gitu ya ayah katanya kami ini bakal lanjut kerja takut ya kan? iya padahal sebetulnya gak usah takut ya kerja-kerja aja pikirkan saja saya ada duitnya kan gitu daripada membicarakan yang kita tidak suka bicarakan saja yang kita suka kan sesederhana itu bicarakan saja kalau pekerjaan akan berlanjut daripada ngobrol pekerjaan tidak berlanjut betul gak? kan itu yang kita mau anehnya kita itu pengen A tapi yang dibicarakan B gitu kan buktinya sekarang begitu dibuka wakaf semen ngucur terus ada yang 50 ada yang 100 gak apa-apa semen kok 1 sak dengan 10 sak sama dan dipakainya juga sasak-sasak betul gak? iya gak pernah melihat kecil besar karena begitu kita semuanya kompak ternyata bisa sebetulnya yang menyebabkan kita tidak bisa itu pikiran kita karena kita sudah berpikir tidak bisa makanya begitu kita berpikir mungkin semua jalan terbuka begitu berpikir tidak mungkin semua jalan tertutup ini yang harus kita perhatikan oke lanjut jadi ciri orang yang sudah sampai kepada Allah cirinya dua gak takut dan gak sedih dan gembirakanlah mereka dengan jana yang telah dijanjikan Allah disini dikatakan itulah jana jana itu sekarang disini kalau gitu saya mau tanya pinter gak kalian jawabannya kapan surga itu bisa kita raih saat ini kapan syaratnya apa tidak takut tidak sedih itu aja hayang surga jangan takut jangan sedih begitu gak takut gak sedih langsung surga diberikan saat ini juga karena Allah sudah bilang wa'abshiru biljannatillati kuntum tu'adun dan semua orang yang sehari ini masih takut neraka semua orang yang sekarang masih sedih neraka dijiyanku sorangan nanti kita selediki dimana rasa takut itu tinggal kita kejar nanti kita kejar rasa takut itu dimana alamatnya mau saya tunjukkan alamatnya ternyata rasa takut itu alamatnya di pikiranmu bukan di luar bahkan pikiran itu sering membuat drama yang lebih menakutkan daripada kenyataan kan sok itu betul gak jelas hari ini suami ada istri ada dari ngobrol pak lamun ibu maut tuh pipa seahen apalagi ditanya pak mamun ibu maut papa nikah di mua pipa seahen padahal kenyataan hirup itu kan sebetulnya di pikiran makanya coba hindari pipa seahen betul gak iya kenapa tidak ditanya ya pak papa tuh ingin ibu seperti apa gitu daripada mundi ibu maut rek maut penyamaut itu kadang-kadang kita terjebak oleh obrolan-obrolan yang gak penting dan akhirnya pasnya gede cuma karena begitu karena sebetulnya dia memancing ingin jawabannya begini kan sebetulnya mundi ibu maut bapak nikah di padahal nges maut makan itu apa nah di pikiran apa ncan kejadian aduh tau sekarang alamat rasa takut makanya saya waktu membebaskan rasa takut saya cari dulu alamatnya begitu tau alamatnya saya kejar dia makanya saya gampang sekali karena rasa takut itu alamatnya sudah ketemu oleh saya ternyata terjauh di dia mari kita buktikan karena saya sudah bilang ngaji dengan saya itu pakai bukti karena saya gak mau ngaji omong kosong nah mari kita lihat sekarang jadi ulangi dulu pengen surga jawab dulu dong pengen surga saratnya apa satu jangan takut dua jangan sedih itu aja saratnya jadi kalau ada orang bilang surga itu saratnya kudu iya kudu itu bohong mohong mohong karena Quran mengatakan surga yang dijanjikan sekarang juga aku akan berikan kepadamu andai kamu bebas dari rasa takut dan rasa sedih sekali lagi kapan kita takut kalau pikiran membawa kita ke masa depan kapan kita sedih kalau pikiran kita membawa ke masa lalu makanya hadir saja disini saat ini sekarang saratnya cuma dua tidak takut dan tidak sedih nah sekarang gimana caranya supaya kita tidak takut gimana caranya supaya kita tidak sedih paham ya caranya sederhana selalu membawa pikiran kita kesini saat ini sekarang makanya masa depan itu tidak ada besok itu tidak ada buktinya apa naik angkot ada tulisan hari ini bayar besok gratis isok naik angkot bayar kan isok supir angkot ditanya apa kan hari ini oh berarti gratisnya besok iya besok besok naik angkot kenapa bayar kan ayana ayana isok gratis betul gitu gitu aja cuman kita gak pernah belajar oke lanjut sekarang nah sekarang kita tanya quran kata quran seperti apa yuk kita lihat kata quran kan saya tadi kasih judul nih kajian hari ini apa judulnya neraka yang paling besar adalah menjadi tawanan dari rasa takut betul jadi bukan neraka kecil lagi kalau kita di penjara rasa takut itu neraka yang paling besar nah sekarang kita bahas dulu apa neraka itu kata quran surat hud ini sering saya bahas ada pun orang-orang yang celaka siapa yang celaka itu tadi yang selalu takut yang selalu sedih celaka itu celaka kupolah sorangan karena takut maka dia akan menarik yang menakutkan datang karena sedih dia akan menarik kesedihan datang itu namanya laik yang serupa menarik yang serupa maka Allah mengatakan ada pun orang-orang yang celaka maka tempatnya adalah neraka di dalamnya mereka masih menarik dan mengeluarkan nafas jelas sekarang neraka tadi disini pada saat kita masih menarik dan mengeluarkan nafas apakah Bapak Ibu sekarang menarik nafas mengeluarkan nafas dimana kan disini kapan ketika masih hidup ini ayatnya jelas kok nah ini yang mau saya bahas kenapa ada kata-kata mereka kekal di dalamnya ini harus jelas ayo lihat saya semuanya pikiran memikirkan yang negatif misalnya contoh sejak memikirkan yang negatif yang paling gampang yang paling gampang suami sedang kerja kerja kan kerja tiba-tiba pikiran memikirkan suami itu tidak sedang kerja tetapi sedang melakukan sesuatu yang tidak diinginkan siapa yang menciptakan itu pikiran apakah kenyataannya suami begitu belum tentu yang pasti pikiran sudah ngasih energi seperti itu perasaan jadi enak gak enak apakah yang menyebabkan perasaan tidak enak itu suami melakukan sesuatu bukan kan jelas pikiranmu tiba-tiba ngamuk ditelepon jika jelemah edan jojolan ngamuk padahal suaminya sedang mencari nafkah pikiran sebelen apa yang terjadi pikiran perasaan pikiran perasaan kan bolak-balik pikiran buruk perasaan juga buruk perasaan buruk pikiran juga buruk karena menurut riset pikiran dan perasaan itu hubungannya timbal balik apa yang terjadi begitu pikiran negatif perasaan negatif hasilnya negatif nah yang negatif ini akan menciptakan pikiran negatif lagi gak akan menciptakan pikiran negatif lagi akan menciptakan perasaan lebih negatif lagi kejadiannya lebih negatif lagi jadi terus itu namanya kholidina fiha itu yang disebut dengan abadi kan selain ini mah kita hari ngerti abadi bukan begitu menurut menurut asukkan neraka cennan di belum tak Allah dendaman tak lo mal keluar dey cennan kholidina piha sa neng neng cennan di jero piraku pemadam kebakaran way enuka belum di jahit ya aloh cennan melem hamba yang dicintain saya neng hayang gak doa Allah gitu Allah saya gak gitu jadi ngerti serang kholidina fiha ulangi kalau belum mengerti pikiran buruk menciptakan perasaan buruk hasilnya buruk hasil buruk ini kan nambah buruk pikiran perasaan nambah buruk lagi atau hasilnya lebih buruk lagi yang lebih buruk nambah lagi kan begitu paham sampai sini jadi sebetulnya siklus keburukan itu ternyata semakin berbahaya karena itu kholidina fiha gitu nah jadi sekarang nyambung ya kalau surga itu tidak takut tidak sedih karena takut takut kehilangan jadi cemburu takut kehilangan jadi posesif takut kehilangan jadi siun betul gak kan sebetulnya itu neraka semua itu tuh semua ilusi pikiran sebetulnya kenyatanya kan tidak begitu nah harus itu bisa menengerti saya stop aja ngaji segitu sudah jelas masih tengerti sayang bingung baik nah makanya neraka versi leluhur bangsa nusantara neraka itu dari naraloka na itu api ra itu cahaya loka itu lokasi jadi naraloka adalah tempat yang terkena api jadi wujudnya api apa wujudnya api itu adalah kebencian iri hati apa saja yang menyulut kita jadi orang boleh marah ya biarkan saja orang marah cuman kita jangan terpancing oleh orang marah saat kita terpancing dengan marahnya orang berarti kita itu sedang menjadikan diri kita naraloka tempat yang terkena api kartos te tak naraka te jelas kan itu jadi neraka itu adalah tubuh kita saat kesadaran kita rendah jadi neraka itu adalah tubuh kita akibat kesadaran kita rendah maka akibat dari kesadaran rendah manusia menderita itu yang disebut dengan fa'amal ladina syaku cilaka jadi cilakanya kita itu karena kesadaran rendah paham ya jadi kalau begitu gimana caranya supaya enggak cilaka ditingkatkan kesadarannya gitu nah lanjut kalau gitu sekarang kita lihat nah kalau tadi neraka versi para leluhur tadi neraka versi kitab kitab suci Al-Quran kan sama gitu-gitu juga betul oke baik sekarang supaya kelihatan agak saintifik saya menggunakan sedikit referensi saya mengambil ya hasil risetnya David Hawkins ini saya ambil dari buku judulnya Letting Go Letting Go itu artinya pasrah ya yang pernah membaca mungkin nyambung dengan pembicaraan saya ternyata di bukunya David Hawkins itu ada yang namanya skala emosi jadi skala emosi itu dari nilainya 20 50 sampai skala emosi yang nilainya 1000 atau di atas 700 itu kalau sudah di atas 700 itu sudah masuk kelompok pencerahan itu di bawah 200 itu disebut dengan reptilian di atas 200 disebut the wisdom jadi kita cek di bawah reptilian itu ada satu skala namanya ketakutan ketakutan itu nilainya 100 masih jauh sampai mencapai 1000 ini dalam skala emosi David Hawkins kalian gak usah tanya sama saya gimana risetnya karena saya panjang perlu 4 SKS menjelaskannya karena risetnya itu tidak menggunakan psikologi risetnya menggunakan fisika menggunakan yang disebut dengan tension yaitu tegangan jadi ketegangan otot yang diukur sehingga menimbulkan skala emosi makanya emosi seseorang itu bisa diukur dari ketegangan ototnya makanya orang yang emosi suruh joget bingung itu kemana musik kemana suku gitu makanya saya lihat kalian skala emosinya disuruh joget aja kelihatan disitu ya gitu gitu